Sekitar 200 masa Prabowo-Subianto dan Hatta Rajasa masih memadati Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Dengan membawa berbagai macam atribut, mereka menyatakan dukungan pada Prabowo-Hatta. Jumlah masa pendukung Prabowo-Hatta lebih sedikit, dibandingkan dengan demo Jumat lalu maupun pada Sidang Perdana tanggal 6 Agustus 2014. Masa yang berkumpul di depan Gedung MK datang dari berbagai aliansi, diantaranya dari Relawan Gardu Prabowo, Gardu Bergerak, Aliansi Penyelamat Pemilu, Pemuda Panca Marga, dan Forum Komunikasi Putra Putri Purna Wirawan Indonesia. Menurut informasi, pengamanan diperketat dikarenakan pada demonstrasi 11 Agustus ini, masa pendukung Jokowi JK juga menggelar aksi unjuk rasa. Dalam sidang ketiga lanjutan Sengketa Pilpres 2014 di Gedung MK dimulai dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dijadwalkan sebanyak 75 saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan tersebut, di mana pihak Prabowo-Hatta, Jokowi JK, dan KPU masing-masing akan memberikan saksi sebanyak 25 orang.